Mengejutkan, Wulan Lida tersenggol di top 12 DA Asia 6 Tampil duet bersama Ritwan Naibaho, Wulan Lida membawakan lagu dasyat yang dipadukan dengan koreografi dan tari tradisional sukses meraih all standing ovation dari komentator Meskipun tampil memukau dan meraih all SO, nyatanya, Wulan Lida harus menelan pil pahit menerima kenyataan bahwa ia harus tersenggol di top 12 Menurut komentator Soimah, ia tak menyangka penampilan Wulan Lida seperfek itu kontrol note dan energinya bagus Yah, diakui Soimah, penampilan Wulan itu keren dimana ia tak menyangka dan diluar ekspetasinya Lebih lanjut, Soimah membayangkan kalau Wulan Lida tidak akan mampu membawakan lagu yang dipadukan dengan berbagai atraksi seperti koreo, jaipong, ngeref, dan lainnya Namun ternyata, hal itu disikat abis oleh Wulan Lida Begitulah kira-kira pujian yang disampaikan oleh Soimah sebagai komentator yang dikenal kritis, serta jeli dalam memberikan penilaian terhadap para akademia Kendati mendapat banyak pujian, nyatanya, Wulan Lida harus tersenggol di top 12 Lantaran nilai yang diberikan Dewan Juri tak cukup untuk membawanya melangkah lebih jauh di The Academy Asia 6 Sontak, hal itu membuat Wulan Lida merasa sangat sedih tak terkecuali salah satu sahabat dekatnya yaitu Kirking Yah, Kirking nampaknya merasa sangat terpukul atas terhentinya langkah Wulan di The Asia 6 dimana ia begitu sangat sedih sampai ia menangis sejadi-jadinya di depan Wulan Lida tentu saja, pemandangan tersebut membuat baper siapapun yang melihatnya dan pastinya ikut merasakan kesedihan Tersenggolnya Wulan di top 12 rupanya menjadi perbincangan warganet ada yang mengatakan, jika Wulan Lida seharusnya lolos ke babak selanjutnya juga ada yang menyebut, Wulan Lida sengaja ditumbalkan alias sudah disetting entah benar atau tidak, namun yang pasti, banyak yang merasa sedih sekaligus kecewa dengan kabar bahwa Wulan Lida sudah tersenggol di top 12 DA Asia 6 Terima kasih telah menonton!